Beberapa negara di dunia, tidak sedikit memiliki peninggalan tempat yang misterius dan menyeramkan, yang sudah tidak lagi dihuni oleh manusia. Tempat-tempat tersebut, ditinggalkan penduduknya karena berbagai alasan. Meski terdengar menyeramkan, namun tak sedikit juga para pelancong berkunjung ke kota tak berpenghuni tersebut. Nah, berikut deretan kota hantu tak berpenghuni di dunia, yang dirankum oleh tim data temu dari beberapa sumber. Kota pertama adalah Farosya City yang terletak di Siprus. Kota ini bahkan pernah menjadi tujuan wisata paling populer di dunia, di sepanjang awal tahun 1970-an. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang terus berdatangan, bahkan telah dibangun menara-menara tinggi dan hotel-hotel mewah di kota ini. Meski terletak di Siprus, namun mayoritas penduduknya pada masa itu adalah orang-orang Yunani, dengan jumlah penduduk yang mencapai 39.000 jiwa. Namun ketika tentara Turki menginvasi Siprus pada tahun 1974, para penduduk Farosya terpaksa meninggalkan kota ini untuk menyelamatkan diri. Invasi tersebut terjadi setelah terjadi kudeta di pemerintahan Siprus yang bertujuan untuk menyatukan Siprus Utara dengan Yunani. Akibat perang ini, Turki berhasil menduduki Siprus Utara, lalu mendirikan negara Republik Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Turki sendiri. Sejak saat itu kota ini berada di bawah kendali militer Turki sejak tahun 1974, dan kota ini dipagari, bahkan tidak seorang pun kecuali personel militer Turki dan PBB yang diizinkan masuk ke kota ini. Beberapa upaya telah dicoba untuk membuka kembali kota wisata Farosya ini, namun belum ada kesepakatan yang tercapai hingga kini. Kota Pripyat adalah kota mati yang terletak di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Oblast Kiev, Ukraina bagian utara. Kota Pripyat didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan pada tahun 1979, namun ditinggalkan penghuninya pada tahun 1986, pasca bencana Chernobyl. Bencana Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah dalam sepanjang sejarah dunia. Bencana ini dimulai ketika sedang dilakukannya pengujian sistem pada reaktor nomor 4 pembangkit listrik Chernobyl di tahun 1986. Namun kemudian terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba, yang menyebabkan tangki reaktor pecah dan diikuti serangkaian ledakan uap. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian Barat dan Eropa, dan yang paling parah adalah kota Pripyat. Dalam waktu 36 jam setelah ledakan, seluruh penduduk dievakuasi oleh pemerintah ke tempat yang lebih aman, dan mereka tidak pernah lagi diizinkan untuk kembali ke kota ini. Pada masanya, Pripyat merupakan kota nuklir ke-9 di Uni Soviet, yang memiliki populasi sekitar 50 ribu jiwa, dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Meski begitu, para ilmuwan memperkirakan kota itu mungkin saja kembali ditinggali, tapi sekitar berabad-abad lagi setelah tingkat radiasinya menurun dan hilang. Kolmanskop adalah sebuah kota hantu tak berpenghuni di selatan Namibia, beberapa kilometer dari pelabuhan Luderitz. Menurut sejarahnya, kota ini pernah jadi incaran bagi siapapun yang ingin kaya secara instan. Pada tahun 1908, seorang pekerja kereta api Namibia, secara tidak sengaja menemukan berlian di gurun bagian selatan Namibia ini. Tak lama setelah itu, ratusan penambang tiba di gurun Namibia, dan membangun kota Kolmanskop yang dipenuhi kekayaan berlian. Dalam dua tahun terciptalah sebuah kota lengkap dengan segala prasarananya seperti kasino, sekolah, rumah sakit, juga dengan bangunan tempat tinggal yang eksklusif yang berdiri di lahan yang dulunya tandus dan merupakan padang pasir luas. Saking majunya, kota Kolmanskop adalah kota pertama di dunia yang menerapkan pemeriksaan tas di stasiun menggunakan sinar X. Meskipun kaya akan berlian, namun sejatinya orang-orang Herero, yaitu penduduk asli Namibia masih menderita kala itu. Karena saat itu, pertambangan dikuasai oleh penjajah dari Jerman, dan mereka dipaksa untuk bekerja sebagai penambang berlian. Bahkan diberitakan sekitar 60 ribu orang Herero meninggal dalam kerja paksa tersebut. Namun setelah Perang Dunia Pertama, jual beli berlian menjadi terhenti dikarenakan ekonomi negara-negara pasca perang mengalami krisis, dan cadangan berlian juga ikut menipis, yang membuat ekonomi kota ini mulai menurun. Sejak saat itu kota ini mulai ditinggalkan hingga tidak ada lagi penduduknya yang tersisa. Rumah-rumah dan bangunan yang telah ditinggalkan di kota ini masih bisa berdiri tegak meski sering dihempas oleh badai pasir. Dikenal sebagai Gunkanjima, atau Pulau Kapal Perang, Pulau Hashima adalah sebuah pulau terbengkalai yang terletak di lepas pantai Nagasaki, Jepang. Sebelum menjadi kota tak berpenghuni, tempat ini pernah menjadi salah satu lokasi dengan penduduk terpadat di dunia. Kepadatan penduduknya waktu itu bahkan mencapai 835 orang per hektare untuk keseluruhan pulau, yang menjadi sebuah populasi terpadat yang pernah terjadi di seluruh dunia. Bahkan karena padatnya, dunia internasional menganggap kota Hashima ini tak lagi layak huni. Pulau kecil Hashima ini pertama kali dihuni pada tahun 1887, sebagai hunian bagi pekerja tambang batu bara dasar laut. Mereka membangun tembok laut dan mereklamasi pulau dengan ukuran 3 kali lipat dari ukuran pulau Hashima awalnya. Saat itu Jepang memaksa ribuan buruh Korea dan tawanan perang Cina pada era perang dunia ke-2 untuk bekerja keras di tambang batu bara pulau ini. Karena berbagai bahaya seperti kecelakaan bawah tanah, kekurangan gisi dan kelelahan akibat kerja paksa, banyak pekerja yang meninggal di pulau ini. Dan selama 55 tahun, semakin banyak bangunan yang dibangun, termasuk apartemen, balai kota, pusat komunitas, sekolah, taman kanak-kanak, rumah sakit, dan tempat hiburan. Pada tahun 1974, tambang ini secara resmi ditutup karena kalah saing oleh minyak bumi, dan kota ini perlahan mulai ditinggalkan hingga tak tersisa. Baru pada tahun 2009, pulau ini secara resmi dibuka untuk turis, dan sejak itu pernah menjadi tempat persembunyian penjahat dalam film James Bond tahun 2012. Selanjutnya ada kota Kayakoy, yaitu kota hantu Yunani yang berdiri di tanah Turki. Sebelum Perang Dunia Pertama, penduduk Yunani hidup dengan tenang di Turki Barat. Namun setelah perang dimulai, warga Yunani ini justru merasa tengah berada di tanah musuh negaranya. Mereka dibantai habis-habisan oleh masyarakat Turki, dan mereka terpaksa melarikan diri ke Yunani dan ada pula yang dideportasi secara paksa. Namun setelah Turki kalah dalam Perang Dunia Pertama dan Kekaisaran Ottoman runtuh, penduduk Yunani pun memutuskan untuk kembali merampas tanah yang dulu sempat mereka tinggali. Akibatnya terjadi konflik yang mematikan antara Turki dan Yunani. Karena memakan banyak korban jiwa, akhirnya pada 1923, dibuat perjanjian damai antara kedua belah pihak, di mana mereka sepakat untuk menyuruh penduduk mereka kembali ke negara asal masing-masing. Penduduk Turki yang dideportasi dari Yunani, disuruh untuk mendiami kota Kayakoy ini, namun mereka menolak karena merasa tidak cocok dan nyaman dengan tempat itu. Menurut mereka, kota berbukit dan berbatu ini tidak layak untuk dihuni, dan akhirnya mereka pun pindah ke darah lain. Saat ini, kota Kayakoy dipertahankan sebagai museum dan monumen bersejarah di Turki, yang mampu menarik para wisatawan. Selain itu, ada juga Burj Al-Babas, kota tak berpenghuni yang masih berada di negara Turki. Terletak didekat kota kecil Mudurnu, kota ini memiliki 732 properti, yang menyerupai istana Disney, atau kastil dengan balkon aneh, rooftop, dan menara spiral yang menarik. Burj Al-Babas adalah proyek hunian mewah yang awalnya diperuntukkan bagi keluarga kaya raya yang ingin menghabiskan waktu pelesiran di Turki, yang pembangunannya menelan biaya 200 juta dolar Amerika. Awalnya 350 kelompok investor telah sepakat akan membeli properti di kota ini. Namun naas ketika harga minyak turun pada tahun 2008 dan Turki menghadapi inflasi yang melonjak dan kekacauan politik, para investor akhirnya mundur, dan pengembang proyek mengalami kebangkrutan. Kota mati lainnya adalah Centralia, yang terletak di Pensilvania Amerika Serikat, yang dijuluki neraka dunia. Kota ini dijuluki sebagai neraka dunia sejak terjadinya kebakaran tambang batu barabawah tanah yang melanda wilayah tersebut tahun 1962. Selama bertahun-tahun, kebakaran terus terjadi, dan bahkan mungkin tidak akan berhenti selama 250 tahun menurut para ahli. Semua jalanan asfal retak karena panas api di bawah tanah, ditambah gumpalan asap yang keluar di celah-celah tanah. Kota itu bahkan tertutupi oleh gas beracun yang membahayakan hidup penduduk kota. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memadamkan api, namun semuanya sia-sia dan tidak berhasil. Oleh sebab itu, warga perlahan-lahan meninggalkan rumah mereka, karena takut akan api yang ada di bawah kaki mereka. Selain menyimpan kisah misterius, ternyata Centralia menjadi inspirasi film horror yang berjudul Silent Hill. Masih di Amerika Serikat, kota mati selanjutnya adalah Bodie, yang merupakan kota pertambangan emas dan perak, yang ditemukan pada tahun 1876. Kota ini bahkan pernah dihuni oleh sekitar 10.000 penduduk yang tergila-gila akan emas dan perak. Namun karena popularitasnya berkat emas, dan perak itu memancing banyaknya tindakan kriminal, bisnis pelacuran, dan sarang narkoba kala itu. Kota Bodie pun bangkrut pada 1880-an, ditambah serangan musim dingin yang ekstrim membuat orang-orang memilih mencari tempat yang lebih menguntungkan. Populasinya terus menyusut sampai tahun 1940-an, hingga akhirnya benar-benar kosong. Sejak itu, Bodie dikenal sebagai salah satu kota hantu yang paling terpelihara di Amerika, dengan sekitar 200 bangunan bobroknya yang masih terpelihara. Selanjutnya, kota Ceraco yang terletak di daerah Basilicata di Provinsi Matera, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto, Italia. Kota ini berada di atas perbukitan dengan pemandangan yang spektakuler, namun meski disubuhi pemandangan yang indah, penduduknya justru memilih untuk meninggalkan kota ini. Kota ini dibangun jauh sebelum tahun 1060 Masehi, yang dimiliki oleh Uskup Arnaldo pimpinan Keuskupan Tricarico. Sepanjang sejarahnya, kota Ceraco mengalami banyak konflik politik, sosial, ekonomi dan bencana yang tak henti-henti. Meski punya bangunan-bangunan cantik dan pemandangan yang indah, masyarakat kota ini sering ditimpa bencana alam seperti gempa dan tanah longsor. Pemerintah pun menggolongkan kota ini sebagai kota dengan tingkat keselamatan hunian sangat rendah. Puncaknya pada tahun 1963, sekitar 1.800 penduduk terakhir Ceraco terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah terjadi longsor besar. Dan sampai sekarang, kota tua ini ditinggal dalam keadaan hancur dan menyisakan kebusukan sisa-sisa peninggalan penduduknya. Meskipun ditinggalkan, Ceraco tetap menjadi salah satu tujuan wisata populer di Italia, dan telah menjadi lokasi beberapa shotting film terkenal di dunia. Dibangun sebagai pengembangan perumahan mewah yang sangat besar, kota Tiandu Cheng merupakan kota tiruan yang dibuat semirip mungkin dengan Paris, mulai dari gaya arsitektur kunonya, hingga miniatur menara Eiffel setinggi 300 kaki. Terletak di Hangzhou Provinsi Zhejiang Tiongkok, kota ini meniru banyak fitur desain Paris, bahkan juga memiliki replika air mancur dari Taman Lussembur. Dibangun sejak tahun 2007 lalu, kota Tiandu Cheng ini dapat menampung sekitar 10.000 penduduk, namun hingga kini kota ini sepi hampir tak berpenghuni. Harga yang terlalu mahal, lokasi yang tidak strategis, serta akses transportasi yang buruk, dan polusi dari pabrik-pabrik di sekitar kota, membuat orang-orang tak ada yang mau membeli dan tinggal di kota ini. Terima kasih telah menonton!